Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 220KM So ini kayaknya produk dari Malaysia ya teman-teman sekalian Jadi disini dari channel Hasbullah Syarah Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Abang Hasbullah ini Karena dulu pernah saya juga react videonya beliau Dan Masya Allah ya antusias daripada teman-teman sekalian Sangat-sangat bagus sekali Dan jom kita tengok videonya Let's go Apa khabar semua? Jadi hari ini kita berada di Lita Sepang Saya rasa anda mesti akan excited untuk video kali ni Jom kita tengok Baik, jadi dalam video ni kita nak review satu kereta yang nampak macam biasa Tapi dia bukan kereta biasa Dan kereta tu adalah Tadaaa Asia Electric yang pertama di Malaysia Kereta ni memang tak nampak beza apa-apa dengan Asia yang biasa Tapi sebenarnya dia adalah kereta yang dah di-convert Daripada kereta engine biasa kepada kereta elektrik Dan syarikat yang convert kereta ni Nama dia EV Innovation Jadi kita patut berterima kasih lah kepada company EV Innovation ni Kerana bagi peluang Untuk kita review kereta yang pelik macam ni Kalau sebelum ni orang komplain Kereta elektrik ni mahal lah Susah nak beli, susah nak jaga Jadi company EV Innovation ni Dia orang pun buat macam conversion kit Untuk convert kereta Asia daripada Asia biasa kepada Asia elektrik Sekejap lagi kita akan tengok komponen-komponen yang dia orang dah tukar Daripada engine kepada kereta elektrik ni Apa komponen yang diperlukan Dan kita juga akan test drive kereta ni dekat Lita Sepang Kalau anda ingat dulu ada satu berita Mengatakan yang Malaysia keluarkan kereta elektrik sendiri Iaitu dinamakan sebagai MyCar MyCar diambil daripada Honda Jazz Dan tujuan dia just nak convert Nak tengok boleh ke tidak kita nak buat kereta elektrik ni Dan inilah company yang sama EV Innovation yang buat Asia ni pula Cuma MyCar tu sebuah kereta prototype lah Nak bangunkan kereta elektrik daripada kosong ni Bukannya senang Tapi kereta Asia ni lebih praktikal Sebab kereta dah ada Kita cuma convert daripada engine kepada elektrik Jadi disebabkan EV Innovation ni Dia berjaya convert daripada kereta biasa kepada kereta elektrik Korang rasa patut tak kita cadangkan pada company ni Sebab company ni company Malaysia tau Orang Malaysia yang buat Jadi patut tak kita cadangkan kepada company ni Supaya dia buat juga conversion untuk kereta-kereta lain Mungkin kereta Satria ke Kereta Wira ke Atau model-model Pro 2 yang lain So kalau anda rasa patut Comment dekat bawah Ok jadi jom saya ceritakan dekat anda Lebih detail lagi pasal Asia elektrik ni Ok jadi kita nak tengok Apa sebenarnya Di bawah put kereta Asia yang dah di convert ni Kejap guys Saya baru tahu kalau mesinnya seperti ini ya Ternyata kalau ke elektrik ya Kita perasan Haa dah tak ada lagi engine ICE tu Semua dah diganti dengan komponen-komponen electrical Untuk sustain bateri yang ada dalam kereta ni Jadi saya akan tunjuk dekat anda Satu persatu Apa komponen yang diperlukan Yang first sekali Kita tengok dekat sini ada Maintenance switch Ataupun kill switch Kemudian dekat sini ada relay Dekat sini dipanggil voltage controller Jadi bateri untuk kereta ni Boleh buat kerja daripada bateri yang 12V Dengan bateri untuk power motor dekat tayar Nanti kita tengok motor tu Haa korang mesti perasan ni apa dia Inilah dia Electric aircon compressor Sebab Asia ni Dia guna back drive Jadi takkanlah kita nak bawa kereta tak ada aircon So digantikan dengan electric aircon compressor Dan ini adalah controller untuk compressor ni Dan satu lagi dalam kotak ni Okay Ini sebenarnya komponen paling penting Kalau anda guna bateri Iaitu battery management system Baik jadi kalau anda perasan Masih banyak lagi ruang kosong ni Betul betul Kan sebenarnya engine kita dan sistem auxiliary tu Memang makan space yang sangat banyak Bila tukar dengan bateri Jadi kosong gila bahagian depan ni Bateri pula dia ada di bahagian bawah penutup tu Kapasiti bateri pula adalah sebanyak 23kWh Haa nanti kita akan buat calculation sikit Berapa lama nak kena charge Dan berapa dia punya range dia Okay jom kita tengok dekat dalam pula Asia ni Ada apa-apa kena ubah tak dekat bahagian dalam Okay let's go Baik so kalau anda perasan Sekali tengok Ada apa-apa yang berbeza tak Tengok kursi belakang Okay Okay Macam tak ada apa-apa yang berbeza kan Kecuali anda tengok dekat sini Haa inilah control Dia panggil HMeter Nampak berkelip-kelip dalam video Sebenarnya dia tak berkelip pun Dan ini akan menunjukkan Berapa banyak power yang digunakan oleh kereta ni Dan dekat sini kita ada Fire extinguisher Yelah kereta testing ni Jangan buat main-main Haa kalau ada apa-apa hal Senang fire extinguisher ada dekat sini Dekat sini juga ada satu benda yang special Iaitu panel ni untuk kita tengok Macam diagnostik kita punya kereta Tapi tiap lagi kita akan tengok benda ni Masa kita test drive Baik sekarang kita tengok Macam mana kita nak cas kereta ni Wow Okay Kalau kereta biasa Kita akan guna fuel cap ni kan Untuk isi minyak Haa bila nak pergi dekat sisi minyak kan Kita pun buka lah fuel cap ni Buka-buka tengok-tengok Haa Tak ada lubang pun untuk sini lah Haa charger lah Tapi untuk cas Dan ini dipanggil sebagai charger type 2 Haa charger type 2 ni Compatible lah dengan charger-charger Yang ada dekat jalan-jalan dekat Malaysia ni Jadi apa kita buat adalah Kita cas dekat sini Dan power daripada charger tu Akan pergi ke Onboard charger Onboard charger diorang letak dekat mana Jom kita tengok Okay jadi kita buka bonnet ni Haa Dan ini ada sikit Equipment untuk cas Onboard charger ada dekat bawah ni Haa Okay Saya penuh Kejap guys Seumpama aku mikir ya Istilahnya kalau kita pakai yang elektrik Kayak gini gitu kan Terus tiba-tiba Habis tengah jalan gitu kan Kan ribet juga ya Kalau mau istilahnya mengisi gitu kan Terus cari istilahnya charger terdekat Atau istilahnya langsung ke charger rumahan Seperti itu Saya kurang-kurang paham juga sih Gitu kan Dengan mobil-mobil Ataupun kereta-kereta elektrik ini Disini banyak sekali Istilahnya pameran-pameran Daripada brand-brand ternama juga Itu banyak yang mengenalkan Istilahnya Mobil ataupun kereta yang elektrik gitu guys Dan sudah banyak direview oleh Youtuber-youtuber di Indonesia juga ya kan Tapi Yang saya masih timbul tanda tanya Ketika kita pergi jauh Apa mungkin hanya sedekat-dekat aja gitu Enggak jauh banget gitu kan Kayak kita Surabaya Ataupun Jakarta Itu kan memerlukan waktu yang lama Dan juga istilahnya Kawihannya juga banyak gitu guys Jadi kalau sekali ngisi Nunggu 4 jam gitu kan Lama banget ya kan Bila kita dah cari selama 4 jam ni Berapa jauh kereta ni boleh pergi Okey Mengikut syarikat ni Kalau kita bawa Macam biasa lah Janganlah bawa macam orang gila kan Dia punya range dalam 220 km Kalau nak pergi kerja Katakan Tempat kerja 20 km Balik rumah 20 km Dalam seminggu tu Boleh guna kereta ni Tanpa perlu cas balik So sangat bagus lah Untuk kegunaan bandar Okey Jadi kalau untuk perkotaan gitu guys Istilahnya kayak kita cuma ke tempat kerja gitu kan Nah itu okey lah Untuk menghemat ya teman-teman Sekarang saya tunjukkan dekat anda Dekat mana dia punya motor dia Mesti korang tak percaya punya Sebenarnya tayar ni dekat dalam dia Ada motor elektrik Oh Kalau tak dekat sini Anda akan nampak Disk brake ataupun Drum brake Tapi digantikan dengan Motor elektrik Dan untuk kereta Asia ni Power dia adalah 12 kW Untuk satu motor Dan of course kereta ni Ada dua tayar belakang Jadi Adalah 12 kW satu lagi Jadi total 24 kW Acceleration pula Diorang dah cuba Dan kereta ni boleh pergi dalam 11 saat Daripada Kosong ke 100 km sejam Kereta Asia korang Boleh potong tak kereta ni Rasa-rasanya Baik jadi kereta kita dah hidupkan Dan sekarang nak tengok Display yang pelik ni Dekat tengah-tengah ni Okay Display ni sebenarnya EV Innovation yang bangunkan sendiri Jadi belum boleh beli lagi lah Display macam ni Okay dan dekat sini Kalau anda perasan Ada RPM Dan kemudian ada RPM untuk motor yang kedua Dan dekat sini adalah Kilometer per hour Speed kita lah Dan satu lagi Yang menariknya adalah Dekat sini Okay anda tengok Dekat sini kan Ada Temperature Atas dan bawah Atas adalah untuk motor sebelah kiri Dan bawah adalah untuk motor sebelah kanan Jadi sentiasa dimonitor lah Temperature ni Keren guys Kemudian dekat sini adalah Dia punya Arus Dan kemudian ada voltage Nampak voltage banyak lagi tuh Jadi kita selamatkan nih Okay 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 Berarti Sama halnya kayak kita Setelahnya di manual Ya kan Setelahnya kereta-kereta yang Pakai bensin gitu guys Ya kan Nah disitu kan ada kayak Ukuran minyaknya Nah disini juga ada Jadi kita tuh dah ancang-ancang Seperti itu Oh ini tinggal 20 voltasenya gitu kan Listriknya tinggal 20 nih guys Ya kan Atau Ya gak ngerti juga sih guys Dan last kali adalah Power consumption Yang menariknya dekat power consumption Kilowatt hour ni adalah Di sebelah kiri Guna power yang lebih sikit Daripada sebelah kanan Setakat ni Okay Jadi benda-benda teknikal macam ni Yang nak kena manage betul-betul lah Dan dia memerlukan software Ataupun koda yang bijaksana Untuk bangunkan teknologi yang macam ni Dan dekat bawah ni pula Ada TPS Sekejap lagi Masa drive nanti Anda akan nampak lah Nombor-nombor ni berubah Okay Jom kita test drive Baik Jadi untuk drive ni Kalau korang perasan Sekarang kita ada Hah Baru tahu Saya kira pakai gigi juga Enggak ternyata Cuma pakai tombol tu lah Kita ada tombol yang macam ni Ada Reverse Neutral Dengan drive Dia dah tak ada lagi dah Yang twill macam tu So kita nak drive ke depan So kita pergi dekat drive lah Alright And drag down Okay Sekarang anda boleh tengok dekat Display ni Apa yang berubah Bila saya start drive Okay Okay Perasan tak Kita punya Motor temperature naik sikit Okay Kemudian Dia punya TPS tu Throttle position sensor Okay Kemudian kita akan tengok Motor RPM pun naik Kalau anda perasan Ada perbezaan tu Antara motor kiri Dengan motor kanan Dia punya RPM dia Speed pun kita bawa Slow-slow lagi lah Dekat Luar litar sepang ni Sementara menunggu masa Untuk dibagi kebenaran Untuk masuk ke dalam litar Baik Kita jumpa dekat Dalam litar pula Jadi kalau nak charge Macam ni je guys Kedek dekat sini Okay And then masuk dekat sini Dia bukan masuk minyak Dekat sini Masuk current Okay Semua orang pelik Kenapa ada Azia kat sini Mereka tak tahu Azia kita special kan Wow Wah ini pameran ini guys Mobil-mobil mewah gitu kan Keren Okay guys Kita dah ready Nak gerak Okay Eh Bentar guys Berarti disini Kalau kita mau masuk Gitu kan Untuk melihat-lihat Lapangan-lapangan Untuk balap ini ya Sepang ini ya guys Berarti boleh gitu kan Gak ngerti juga aku Okay Kayak ni bisa untuk Keliling-keliling juga ya Melihat-lihat disana ya Okay Boleh bunyinya Okay Boleh rasa acceleration Acceleration Azia Ini kalau dekat Traffic light ni guys Accelerate macam ni Terkejut semua orang Saya rasa Itu kenapa Kenapa Bagasinya dibuka ya Depan tuh Okay Mantap guys Bawaannya guys Kita bisa Lihat juga Dari ini ya Dari video ini Kalau pembawaannya Enak juga Okay Okay Lalu dekat sini Turn 3 Sorry Turn 4 Ini teringat dulu Mark Webber Gantungan Vettel kan Dekat sini lah Weh seronok lah Boleh test drive Dekat sini kan Wow Wow Mantap Okay Jadi kalau kita Tengok sikit Temperature ok lah Temperature dah 39 Bawah 40 darjah Tak ada masalah Okay Berarti ada Maksimalnya juga ya Temperature tu Kalau sampai 50 Mestilah kita Bawanya Gila Itu ya Okay Mantap ya Keren Ini hanya untuk Kereta Atau Motor juga boleh Memang sangat steady guys Rasa pelik pun ada Sebab Tak ada bunyi Betul lah Macam senyap je Saya tengok Okay Final turn Okay Keren Keren banget Masih bagus ya Keren Ini apa namanya guys Sudah lama kan Tidak kepakai gitu Tapi masih lama Manajemen untuk Perawatan ya Mungkin Untuk lapangannya Ini Okay Okay Jadi kita Dah hampir Nak masuk Peak balik So far 3 lap Sebelum ni Memang Okay Azia Maknanya Tak ada Kata Perbezaan Dari segi Handling tu Dengan Azia yang Pakai Enjin Ada orang kata Kalau pakai Bateri ni Bateri ni Berat lah Kereta jadi Lemau lah Tapi sebenarnya Tak Sebab Enjin tu Bukan ringan Sebenarnya Bila kita keluarkan Nanti dengan Bateri Dan Bateri pun Berbada-bada lah Kita pun Tak adalah Letak Bateri yang Tinggi sangat Kapasiti dia Kalau tak Nanti akan Ganggu pula Balance Kereta ni Sedang elok Untuk masuk Dalam Kompakmen Enjin Azia ni Dan Perbezaan Yang paling Besar sekali Adalah Dari segi Acceleration Acceleration ni Anda pun Tahulah Kalau Bateri Torque tu Memang Available Daripada 0 RPM Sampai ke Whatever RPM Untuk Enjin Biasa Dia ada RPM Tertentu je Dia punya Peximum Torque tu Jadi Selagi Tak sampai RPM tu Tak dapat Rasa Acceleration Yang sedap tu Jadi Acceleration Memang Sedap lah Kereta Electric ni Mantap So Anda rasa Macam mana Nak pakai Kalau Vini Innotation Katakanlah Satu hari Dia jual Kidney Kepada Anda Nak Buat tak Conversion Kepada Kereta Electric Apa Kerisauan Kerisauan Anda Lagi Pasal Kereta Electric Okey Jadi Kita dah Selesai Tengok Kereta Asia Electric Yang pertama Di Malaysia Ni Oleh EV Innovation Kita dah Test drive Dan Kita dah Tengok Apa Komponen Yang Diorang Guna Untuk Buat Kereta Electric Jadi Yang Best Nya Adalah Komponen Malaysia Sendiri Jadi Sebenarnya Memang Kita Ada Kepakaran Untuk Convert Kereta Biasa Kepada Kereta Electric Dan Of course Cabarannya Masih Panjang Macam mana Nak Scale Dia Macam mana Pula Dari Segi Maintenance Dan Persoalan Persoalan Itu Kena Selesaikan Satu Per Satu Dan Benda Ini Dia akan Melibatkan Banyak Pihak Tak Kira Daripada Private Sector Daripada Kita Sebagai Buyer Kita Nak Beli Ketidak Daripada Government Apa Incentif Yang Diorang Akan Bagi Dan Banyak Lagi Pihak Mungkin Dari Universiti Dari Segi Penyelidikan Jadi Benda Bila Bergabung Semua Barulah Boleh Menjadi Inisiatif Electric Vehicle Di Malaysia Jadi Saya Harap Anda Betul-betul Enjoy Video Kali Ini Dan Saya Enjoy Juga Buat Video Kali Ini Dan Satu Video Yang Spesial Untuk Anda Juga Sebab Pendengar Hasbullah Syahrahlah Yang Pertama Sekali Dapat Dengar Pasal Benda Orang Lagi Tak Tahu Lagi Pasal Kereta Azia Electric Jadi Terima Kasih Atas Sokongan Anda Dan Jumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Okay Guys Dah selesai Videonya So Itulah Tadi Aksia Electric Pertama Buatan Daripada Orang Orang Malaysia Sarikat Sarikat Di Malaysia Wow Ternyata Enak Banget Kalau Kita Lihat Daripada Segi Videonya Itu Dan Bunyi Daripada Istilahnya Di Dalam Kereta Itu Emang Sunyi Senyap Wow Saya Belum Coba Lagi Setelahnya Kereta Electric Ini Belum Belum Pernah Coba Tapi Kalau Untuk Pameran Pameran Saya Tengok Saya Istilahnya Amati Macam Itu Guys Semacam Seronok Kalau Untuk Harian Macam Itu Untuk Istilahnya Pusing Pusing Dekat Banda Macam Itu Kalau Keluar Kota Ataupun Lintas Negeri Mungkin Agak Terpikirkan Macam Itu Macam Anak Recharge Macam Itu Dan Lain Sebagainya Tapi Saya Kira Kedepan Pasti Akan Semakin Baik Lagi Karena Istilahnya Sekarang Kan Lagi Apa Namanya Ya Proses Untuk Pembenaran Pembenahan PR-PR Dimana Seperti Itu Tapi Kalau Brand-brand Besar Indonesia Itu Sudah Dilaunchingkan Dan Sudah Banyak Juga Yang Maka Seperti Itu Guys Oke Terima kasih Tengok Video Semoga Lancar Jaya Buat Kita Semua Ya Istilahnya Automotive Yang Ada Di Indonesia Maupun Malaysia Negara Negara Lain Brunei Singapore Thailand Semuanya Kita Doakan Supaya Lebih Maju Lagi Lebih Berkembang Lagi Sehingga Teknologi Kedepannya Bisa Seperti Halnya Di Film Ada Mobil Terbang Juga Oke Terima Kasih Sampai Jumpai Video Selanjutnya Saya Pemben Untuk Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax